Intro Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mimika dalam rangka pengendalian inflasi daerah menggelar gerakan pangan murah mulai 8 hingga 9 Desember 2022 di SP1 samping Stadion Wania Imipi dan SP3 lapangan sepak bola. Dikatakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Mimika Julius Koga, gerakan pangan murah tersebut digelar secara nasional seluruh Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Dirinya berharap untuk kedepan giat seperti ini dapat terus berlanjut yang tentunya dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah. Berbagai komoditi 9 bahan pokok dijual dengan harga subsidi pada giat gerakan pangan murah tersebut yang mendapatkan antusias warga untuk membeli dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok serta persiapan menyambut Natal dan Tahun Baru. Kita kegiatan dua hari ini, kemarin tanggal 8 sama tanggal 9 ini, ini gerakan pangan murah yang dikoordinir oleh pangan nasional. Jadi seluruh Indonesia itu serentak kemarin sudah dilakukan sampai dengan hari ini untuk menjaga stabilitas atau untuk mengendalikan inflasi daerah. Itu tujuannya untuk pengendalian inflasi daerah. Jadi jangan sampai ada yang berpikir bahwa ini pasar murah, bukan pasar murah. Kami punya kegiatan yang selalu ada untuk pasar murah itu, kami pending dulu. Tapi tetap ada di tanggal 15 di Imah Purujaya dan tanggal 19.20 di MNM Yaware. Itu tetap lanjut. Cuma hari ini dengan kemarin dan hari ini dia agak berbeda karena ini program nasional. Jadi kami hanya lanjutkan tenda, meja, terus sol sistem. Fasilitasnya ini dari pusat pangan nasional yang memfasilitasi kami. Kami hanya, kami di daerah punya tugas hanya menyiapkan komoditi. Komoditi ini memang biayanya dari kami. Jadi kami kerjasama, kita padukan antara dua sumber dana, dana OTSUS dengan dana APBD. Dana APBD ini yang untuk Natal Tahun Baru. Dengan OTSUS punya yang biasa kami jualan setiap hari Sabtu itu. Kami padukan, akhirnya kami bisa selenggarakan ini dan menyediakan komoditi-komoditi yang dibutuhkan pada saat Natal dan Tahun Baru. Jadi bisa juga kami di daerah kita bisa katakan bahwa ini keperluan atau kepentingan untuk Natal dan Tahun Baru. Jadi kalau kita bilang antusias warga, itu sangat tinggi. Karena ini harganya juga dia berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Ini kita, apa ini, dia punya harganya lebih jauh. Macam telur ini kan kemarin-kemarin itu kami jual Rp55. Ini sekarang kami sudah turun lagi jadi Rp50. Macam beras, beras yang dolok ini. Dolok ini kan kemarin kami tidak ada penurunan, jual normal. Nah, tapi sekarang kami kasih turun lagi. Yang lima kilo, yang lima kilo ini kan biasanya harga normalnya itu kan Rp159.000. Ini sekarang kita kasih turun Rp50.000. Beras yang sepuluh kilo biasanya Rp115.000. Kami sudah kasih turun Rp100.000. Jadi harganya agak beda karena Natal Tahun Baru. Itu, jadi antosis warga itu sampai kemarin di SP1 itu, wih, baku dorong sampai kami tidak bisa layani. Kalau macam telur ini, eh, cepat sekali. Belum sampai 30 menit sudah habis. Mudah-mudahan kegiatan ini dia berlanjut terus. Artinya, selama satu tahun penuh itu, kami mulai dari, kalau boleh kami mulai dari Januari sampai Desember. Setiap hari Sabtu atau setiap hari Jumat kami turun. Itu harapan kami untuk pemerintah daerah, supaya bisa menyediakan kami angkara untuk sepanjang tahun itu kami turun. Mungkin setiap minggu, dalam seminggu satu kali, atau dalam dua minggu satu kali. Itu kan sangat membuat warga sekaligus kami bantu petaninya. Dengan kita menjual hasil-hasil produk mereka, hasil produk petani, ini menambah semangat dari petani untuk bertani, beternak, dan bisa nelayan. Jadi itu harapan kami dari segalangan pangan. Karena kami memang tugasnya untuk kelola hasil-hasil pangan. Hasil-hasil itu. Dan tugas pokok kami adalah mengolah pangan.